Informasi komoditas harga minyak melambung pada Kamis pagi menjelang siang di 23 Desember 2021 waktu Indonesia Barat setelah penarikan yang lebih besar dari perkiraan dalam persediaan Amerika mengimbangi kekhawatiran tentang kemungkinan pukulan terhadap aktivitas ekonomi dari penyebaran varian Omicron virus Corona. Dikutip dari Reuters, minyak mentah berjangka brand patokan internasional ditutup lonjak di 1,8% menjadi $75,29 per barrel. Sementara itu patokan Amerika Serikat minyak mentah berjangka West Texas Intermediate di level $72,76 per barrel melesat di 2,3%. Persediaan Amerika turun lebih dari ekspektasi dengan stok minyak mentah menyusut di 4,7 juta barrel. Pembatasan mobilitas yang didorong virus Corona di seluruh dunia menambah kekhawatiran akan penurunan permintaan bahan bakar. Reli pasar minyak juga didukung sebagian oleh utilitas Eropa yang mengalihkan sumber listrik mereka ke minyak pemanas dari gas karena rekor harga tertinggi komunitas tersebut di negara Eropa. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan dari beberapa harga komunitas update tahun terakhir yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Minyak WTI menguat di 0,15% di $72,87 per barrel. Nickel juga menguat di 0,17%, emas juga menguat di 0,24% dan CPO juga menguat cukup signifikan di 1,06% di level Rp4.496 Malaysia per tonnya. Terima kasih.